Bukan cuma pemain sepak bola yang hangat-hangatnya untuk mencari klub baru menjelang Liga musim terbaru bergulit. Namun, aparel-aparel lokal juga sudah mulai ada yang memberikan kode untuk bekerjasama dengan klub Liga 1. Salah satunya Persik Kediri. Akun Instagram Persik Oficial membuat unggahan Matur Suwun Noid Sportswear yang merupakan ofisial aparel atas kebersamaannya di musim 2021-2022. Hal tersebut ditanggapi dengan unggahan dari Noid Sportswear yang menuliskan, Kediri selalu di hati dengan flashback menceritakan dua musim kebersamaannya bersama Persik Kediri. Pada musim pertama, menggandeng Happy Asmara untuk launching jersinya. Membuat semua menjadi happy dan senang. Walaupun liganya tidak jalan karena pandemi. Panggah takkan cani. Musim kedua, akhirnya Liga dijalankan kembali. Kerinduan akan persepak bolaan Indonesia terobati. Walaupun pada akhirnya finish di peringkat ke-11, Panggah takkan cani. Yang unik pada unggahan tersebut adalah adanya kode aparel yang akan menjadi sponsor Persik Kediri di musim depan. Yang disebut sebagai teman dekat dari aparel Noids. Saya sendiri tertarik untuk mencari siapa sebenarnya teman dekat dari Noids Aparel ini. Dan setelah melihat unggahan lanjutan ketika para pemain dan official tim Persik Kediri bertemu dengan para supporter, telah menggunakan kaos polo dengan logo DJ Sport. Diperkuat lagi pada unggahan Instagram Equinox yang merupakan asosiasi industri peralatan dan pakaian olahraga Indonesia yang diketuai oleh Dimas Justicia yang merupakan pemilik dari DJ Sport Apparel. Telah melantik Karisma Cristianto yang merupakan owner dari Noids Sportswear sebagai ketua Equinox Jawa Timur pada 24 Maret 2022. Nah, semakin nyambungkan pernyataannya. Kembali ke DJ Sport. Dalam pembuatan jersey sekelas Liga 1, aparel asal Sragen ini sudah berpengalaman dengan bukti pernah menjadi aparel persela di tahun 2016, mensupport Persik Kediri pada tahun 2020, dan membuat jersey pramusim dari Persita Tangerang. Menarik ditunggu nih, apakah DJ Sport akan menjadi aparel resmi dari Persik Kediri atau akan seperti Persita Tangerang, hanya jersey pramusim saja, dan gebrakan inovasi apa nih yang akan dimunculkan oleh DJ Sport setelah satu musim tidak membuat jersey tim Liga 1? Apakah masih menggunakan trapezium di belakang jersey? Kita nantikan bersama ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.